Intro Warga sipil Gaza Palestina mulai berbondong-bondong meninggalkan kota dengan membawa sejumlah kebutuhan pokok. Keberkian mereka menyusul ultimatum pasukan Israel soal akan adanya gempuran besar-besaran di sana. Melalui rekaman video yang beredar di media sosial, warga Gaza terlihat berbondong-bondong meninggalkan kota dengan menggunakan kendaraan. Ada pula dari mereka yang hanya berjalan kaki bersama keluarga. Mereka tampak membawa kebutuhan pribadi, mulai dari tempat tidur hingga baju. Sebelumnya, Israel meminta 1,1 juta orang Gaza untuk mengevakuasi diri dalam 24 jam. Ultimatum itu disampaikan pada hari ini, Jumat 13 Oktober demi keselamatan dan perlindungan mereka sendiri menjelang serangan darat Israel yang mematikan. Israel mengarahkan warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih jauh ke selatan menuju jalur Gaza, sebuah wilayah pesisir sempit. Perang darat ini akan dilakukan karena prajurit Israel menuding militan Hamas bersembunyi di terowongan bawah kota. Israel saat ini juga telah mengerahkan tank-tanknya menuju perbatasan Gaza. Namun PBB menyebut tidak mungkin semua orang di Gaza Utara bisa meninggalkan wilayah tersebut. Pasalnya Gaza merupakan kota besar yang sulit untuk dikosongkan. Hamas sebelumnya juga meminta agar warga tak mengikuti perintah Israel. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!